Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Budi Yako, Rabu pagi melakukan sida ke gedung olahraga atau GOR Kota Baru. Hasilnya, Budi Yako menemukan sejumlah fasilitas di GOR Kota Baru yang sangat jauh dari kata layak untuk digunakan dalam kegiatan olahraga. Anggota DPRD Provinsi Jambi, Budi Yako, melakukan sida ke gedung olahraga atau GOR Kota Baru pada Rabu pagi 22 Juni 2022. Budi Yako menyebut bahwa sida yang dilakukan ini mendengar dari keresahan-keresahan di masyarakat, terutama yang kerap menggunakan fasilitas yang ada di GOR. Hasilnya, Budi Yako menyebut bahwa kondisi GOR Kota Baru terlihat sangat miris. Bahkan dengan tinjauan yang terlihat dalam sida ini, Budi Yako menyebut bahwa gedung GOR terlihat seperti terbengkalai. Di sisi lain, Budi Yako menyayangkan pemerintah Provinsi Jambi yang bukannya menganggarkan untuk perbaikan fasilitas yang memang sudah urgen ini, namun malah menganggarkan untuk pembangunan taman. Tidak hanya itu, politisi Gerindra Dapil Kota Jambi itu menemukan sejumlah kursi yang sudah terlepas dari tempat yang dipasang, kemudian ada kursi yang patah-patah. Sementara dikatakan oleh Budi Yako bahwa ini adalah fasilitas utama dari sebuah GOR yang harus dirawat dan dijaga. Budi Yako dihampungan tahun 1987, dari Menteri dalam negeri, Bumarco, harapannya ini akan dijaga di awan. Dengan dibangunnya, Budi Yako bahwa ini oleh Kedidagri, idealnya ini menjadi aset perintah kita. Masa kita tidak bisa merawat, hanya merawat. Pembangunan yang diplakasai oleh Gubernur Padaerai Kedidagri, Pak Mas Kumpung Sokya Tidak. Berarti, Gubernur Kepala Negara yang terdahulu sudah memikirkan, yang sudah peduli dengan beliau mengendirikan hidup, berkerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kita lihat, kita lakukan pengetahuan konsultan, studio, pelaksanaan. Dengan masa kita pemerintah hari ini tidak bisa menjaga, menghargai pendamunan kita. Terima kasih.